Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel youtube WIWIN KOKIL Oke kali ini saya akan berbagi tips dan trik cara berbisnis Tutorial kali ini khusus saya buat buat teman-teman yang lagi pengen bisnis Yang sekarang mungkin masih kuliah atau sekolah Bingung cari kerja sampingan Nah mungkin salah satu bisnis ini bisa anda jalankan buat sampingan anda ya Modalnya kecil kok Ya berkisaran 3.600.000-3.800.000 lah ya Bisnis apa sih ini? Yuk langsung saja disini saya sudah menyediakan Sebuah gambar-gambarnya yang harus dibeli Bisnis ini bisnis cetak foto Ya bisa buat sampingan Gak perlu sewa ruko Cukup di kontrakan Buat kalian yang kontrak bisa Di rumah juga bisa Bagus kok Nah ini bahan-bahannya yang harus dipersiapkan Yang pertama adalah komputer Komputer itu kalau beli sekitar harga 2 jutaan sudah dapat ya 2 jutaan itu sudah dapat komputer kok Kalau sudah punya komputer ya Alhamdulillah ya Tinggal nyari data-data lainnya ya Kalau belum punya ya cari aja Ataupun laptop-laptop juga bisa kok Yang penting perangkat yang mendukung edit Photoshop ya Lanjut kedua ada bahan disini yaitu printer Printer beli yang Canon aja yang murah meriah itu Canon tipe 27P2 ya 2770 Ya IP 2770 itu murah ke warganya sekitar 700an ribu Ya mahal-mahal 800 lah Tapi gak sampai itu 700an ribu Lanjut ke bahan nomor 3 Disini ada scan Scanner juga pakai yang Canon saja Yang harganya murah juga Tipe 120 ya Tipenya 120 Milik Canon yang harganya 800 ribuan Murah kok Kalau alat ini bisa dikatakan butuh Dan bisa dikatakan tidak ya Kalau buat kalian yang di kota Mungkin ini membutuhkan ya Cuman kalau buat di kampung Biasanya gak terlalu dibutuhkan Gak terlalu penting juga Kalau di kampung Tapi terserah kalian mau dibeli apa enggak Lanjut kedua disini ada kertas Kertasnya itu harganya murah kok Satu pak itu yang e-print Merk e-print itu cuma 25 ribu Per paks Satu paks isinya itu 20 Kertas 20 lembar ya 20 lembar kertas Lanjut disini ada tinta Tinta kalau tinta itu Beli aja yang jet print Ataupun yang e-print Jet print dan e-print harganya sama Satu warna 35 ribu Sedangkan printer kita membutuhkan 4 warna ya Kalau Canon yang 270 Jadi tinggal 35 dikalikan 4 aja Berapa totalnya Kan cuma 140 ribu ya 140 ribu Jadi itulah alat-alat yang dibutuhkan Jadi totalnya itu Cuman 3.665.000 Anda sudah bisa berbisnis Cetak foto Disini Terus Cetak foto itu menghasilkan gak sih Menguntungkan gak sih Ya jelas Saya jawab jelas menghasilkan ya Menguntungkan Bahkan besar kok Untungnya lumayan Buat jajan Oke Daftarnya dimana Harganya berapa Perlembar Perukuran Oke disini saya akan menjelaskan Perlembar dan perukurannya Ini daftar harganya Yang saya gunakan Disini Untuk ukuran 2x3 3x4 Dan 4x6 Saya patok harga 1000 Cuman kalau di kampung saya itu Sekitar 2000 Sampai dengan 2500 Itu kalau di kampung saya Cuman posisi saya berbisnis Ada di kota Jadi harganya sangat rendah Cuman 1000 Tapi menghasilkan kok Itu udah menguntungkan Terus lanjut ke ukuran bebasnya Ada 2R itu 1500 3R 2000 4R 4000 5R 7000 10R 10R A4 15 Terus bedanya 10R sama A4 apa Kalau 10R itu 20x25 ukurannya ya Cuman kalau A4 itu Full kertas Kita cetaknya full kertas Jadi kita bandingkan aja ya Ibaratnya Satu hari itu Ada orang nyetak Yang ukuran bebasnya aja Yang sering dicetak itu Biasanya itu Ukuran bebas itu 3R ya Jadi 2000 Ibaratnya ada orang Cetak 50 lembar Oh gak usah banyak-banyak ya 30 aja ya 30 itu udah 60.000 Satu hari Kalikan 30 hari Sudah berapa 1.800.000 Jadi Lumayan kan 1.800.000 Itu mungkin Kemungkinan besar Modalnya Cuman habis Berapa ratus ribu Itu ya Sekitar A Paling ya 500an ribu Kita anggap 800.000 Itu modal Modal tinta Dan kertasnya Kalau Komputer kan Sudah jelas Awet ya Printer juga awet Paling yang kita boros Itu kertas Sama tinta doang ya Cuman kalau tinta Itu lama kok Satu botol itu Lama ngabisinnya Sempa Saya bisnis juga Menggunakan Jetprint ya Tintanya yang murah Saja Itu kalau 30 Untuk itu Untuk ukuran 2R saja Belum lagi Kalau ada orang Nyetak yang Ukuran 5R 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 4R 10R A4 Ada yang 4x6 Lumayan kan Nah jadi Untuk bisnis ini Modalnya Cuman 3.665.000 Anda Sudah bisa Berbisnis Sampingan Buat kalian Yang anak kuliahan Ataupun Masih sekolah Atau yang Masih pengangguran Cuman punya Model berapa Buka aja Usaha ini Lumayan kok Menghasilkan Oke mungkin Tutorial kali ini Cukup sampai Disini ya Semoga Ini bermanfaat Dan jangan lupa Untuk di like Comment Share ke Teman-teman kalian Biar Kita sama-sama Berbisnis Maju bersama Ya Sukses bersama Oke Jangan lupa juga Untuk subscribe Ke channel saya Biar gak Ketinggalan Kutular terbaru Dari saya Dan jika Anda menyukai Video ini Di like Saja Di share Ke teman-teman kalian Ya Di subscribe Juga Biar gak Ketinggalan Video terbaru Dari kami Dan Nanti Kami Kami akan Mengajarkan Anda Bagaimana Cara Edit Foto Oke Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih telah menonton!